Bersama kami di Breaking News, Sidang Fonis Ahok. Pemirsa, tadi sebelum menjadikan iklan kita sempat membahas terkait dengan Buniani. Nah, tadi sebelum Bapak memberikan komentarnya, Pak Iwayan Sudirta selaku tim Kuasa Kumbasuki Caya Purnama dalam konferensi persnya di Kementan, Ragunan, Jakarta, Selatan juga menyebutkan, jangan sampai seseorang dipenjarakan karena tekanan masa. Jadi Buniani lah yang harusnya diproses seperti itu. Pak Norman, Anda selaku Raunahotuk dan juga Koordinator Rumah Pancasila menilainya seperti apa? Iya, jadi sebenarnya ini seharat dengan politik. Awalnya ini kan kena pilkada, apapun namanya. Jadi ada kelompok-kelompok tertentukan ingin memenangkan juga jagonya. Dan itu hasil teman-teman kita itu memang nyata, pengacara-pengacaranya pada waktu itu. Jadi sebenarnya, kasus ini sebenarnya diangkat, diunggah salah satu Youtube. Sedangkan Youtube-nya PMDDK itu sudah 9 hari. Tidak ada orang komentar apa. Bahkan waktu pidatonya, pidatonya Pak Ahok di Pulau Seribu, itu juga wartawan banyak. Iya kan? Kalau tersinggung itu wartawan, mungkin dia tulis pada saat itu. Berarti kan tidak ada masalah. Eh, tiba-tiba setelah 9 hari Youtube itu, tiba-tiba muncul Buniani. Nih, dia lemparan, timbul reaksi, mengajak, dan segala macam. Karena ini memang syarat politik. Ya akhirnya Pak Ahok ini bagaimana diciptakan, diracik. Seolah-olah Ahok ini menghina agama. Ini dikasih politiknya apa? Oh, banyak sekali. Ingatlah, yang demo juga kelompoknya jujur juga. Kita jujur aja lah, kita sama-sama mengorganisasi lah. Jadi sudah, tidak murni yang demo itu adalah dari warga, dari masyarakat tidak murni. Pak Kapitra bertanya, apa hubungan politiknya dengan Buniani? Banyak sekali, Bu Yanni siapa? Siapa di belakangnya? Siapa dia? Oh, tidak perlu kita cerita. Jadi kita tidak usah lagi, kita ke depan saja. Tadi yang jelas, Ibu Yanni ini harus cepat-cepat disidangkan. Kita menunggu nih. Bila perlu di penjara habis ini. Ini IT. Ya, tidak apa-apa. Kita nunggu nih, Bu Yanni, kita tunggu. Tidak selesai ini, misalnya. Oke, kalau misalnya dari Pak Matus Somba politik itu. Termasuk yang provokator-propokator. Angkat isu itu kalau bicara video ya. Macam-macam kalau bicara video. Ada juga orang-orang Tegung itu bicara di video begitu keras. Yang menghina Pancasila. Angkat semua. Itu yang kita inginkan dengan Pancasila. Bukan jangan main-main lah, ya kan? Jadi gini. Aku lihat Kanjeng Normani konsisten dalam inkonsistensi. Konsisten dalam inkonsistensi. Sepakat untuk tidak sepakat ya? Iya. Karena dia katakan apa? Penjarakan semua. Kalau mau kita penjarakan semua. Ahok aja boleh dipasa-pasa suruh penjara. Nah, bentar dulu. Kalau kita mau penjarakan semua. Tapi udah di penjara belum Ahoknya? Nah, itu tuh kemintaannya. Masalah Ahok. Ini kan udah dari tahun 2005. Masalah Almeida 51. Keterangan saksi yang dibawa sendiri. Namanya Eko Cahyono. Eko Cahyono yang sekarang wakil rektor Universitas Persada. Dalam kesaksian yang menyatakan bahwa itu sudah terjadi dari tahun 2005. Diulang 2007 di Bangka Belitung. Diulang lagi di Jakarta 2004. Kalau bisa jangan mengulang-ulang lagi yang lama. Ini kita lihat runtuh tangan. Karena Anda berkali-kali ngomong itu. Di kemarin kemarin juga. Tolong enak. Ketika bicara, Anda jangan potong. Anda bicara maksud saya loss. Maksud saya, ke depan lebih bagus. Ini kita berhubung sedikit. Pak Norman, dilanjutkan. Kita pakai etika lah dalam berdialog ini. Pakai etika kita. Jadi ketika itu, setelah 2016, munculnya di kepuluhan seribu. Nah ini kan ada rangkaian peristiwa. Tidak berdiri sendiri. Waktu tahun 2007, waktu kampanye di Bangka Belitung, saya hadir di situ. Itu diucapkan. Hanya waktu itu diredam oleh Gus Dur sebagai jurukamnya. Supaya tidak timbul gejolak. Jadi ini kita jangan menstiasatnya atau memberikan informasi sesat kepada masyarakat yang seolah-olah Ahok itu orang suci. Enggak juga. Ya kan? Seolah-olah dia tidak bersalah. Yang mensolemi Ahok itu mulut Ahok sendiri sebenarnya. Untuk apa? Dia kepleset menggunakan ayat agama orang lain sehingga masuk dalam permasalahan hukum. Ketika timbul seku masuk ke Cahapurnama, Pak Iwayan Sudirta menyampaikan Budianilah yang harusnya diproses. Anda melihat seperti apa? Nah, masalah Budianilah itu perkara tersendiri. Oke. Jadi dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Tidak boleh dikaitkan dengan Ahok. Dan dalam hukum tidak boleh menimpakan kesalahan si A kepada si B. Masing-masing pertanggungan jawaban hukum itu ada pada pribadi masing-masing. Ya kan? Perbuatan Budianilah ini mengupload. Perbuatan Ahok mengucapkan. Ini berbeda. Jadi tidak bisa ditimpakan dari mana teori hukum. Mana yang dipakai oleh Wayan Sudirta itu. Saya boleh bertanya pada dia. Tidak bisa menimpakan kesalahan kepada orang lain. Karena kasusnya berbeda. Satu ucapan, satu mengenai upload. Nah, pertanyaan saya kenapa Undang Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE dikeluarkan dari dakwaan terhadap Ahok? Itu kenapa? Oke. Itu menjadi tanah tanya besar. Supaya harusnya pasal itu dimasukkan supaya jelas siapa berbuat apa. Dan perkara ini diadili berbarengan harusnya antara Ahok dan Buniyani. Oke. Terkait dengan kejelasan. Kalau misalnya Pak Kapitra melihat kejelasan apa memang yang harusnya dilakukan oleh majelis hakim hari ini? Onis Basu Kejahapurnama. Tentu ada, meskipun imparisial ya. Meskipun hakim punya kebebasan. Tapi tentu bebas tidak dalam konteks yang liar. Tentu tetap ada guidance. Pertama, Undang-Undang nomor 48 itu soal kekuasaan kehakiman mengatakan hakim dalam mengutus perkara harus didasarkan pada fakta-fakta persidang. Dan hakim dalam mengutus perkara harus didasarkan kepada dakwaan. Ada dua jurisprudensi tahun 1957, nomor 43, dan tahun 1973. Yang mengatakan hakim dalam mengutus perkara didasarkan pada dakwaan. Kedua, hakim juga harus mengambil satu keputusan berdasarkan keadilan yang tumbuh di masyarakat. Artinya apa? Kebebasan imparisial itu juga sebenarnya terikat oleh aturan-aturan. Tidak mungkin hakim memutus perkara di luar fakta persidangan. Nah di fakta persidangan hanya satu perkara. Yes or not, itu saja. Iya atau tidak. Oke, jadi sepertinya suara Pak Kapitra mulai melemah begitu. Enggak juga, enggak juga. Saya ingin menjelaskan. Karena ini yang sesuai teori. Teori, tidak. Ini hukum yang sebenarnya, Kapitra ini. Ini teori, teori. Kalau kita bicara teori hukum, kita harus rigid. Jangan analisa kita. Karena dia ada asa pasal-pasalnya, ada undang-undangnya. Kalau dia undang-undang 48, saya bilang undang-undang 59, enggak, 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 enggak. Beda dia. Beda. Jadi, dalam mengambil suatu keputusan, tentu hakim terikat dengan norma-norma. Dengan aturan dan filiu. Nah, kena ada satu perkara sebenarnya. Di sini, perkara penistaan agama. Ini yang harus dibuktikan. Jaksa harus membuktikan ada penistaan. Peniasa hukum membuktikan tidak ada penistaan. Dan hakim yang akan milihnya. Tetapi ini langsung didiviasikan, disimpangkan oleh jasa penutup. Menjadi perkara yang lain. Penodaan golongan. Golongan pun juga enggak ada juga. Kayak Bung Nurman ini. Enggak ada. Ada enggak? Orang bicara surat penodaan golongan. Siapa yang disebutnya seperti tadi? Enggak ada jawa. 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 Enggak ada asa. Apa-apa yang disebutnya. Enggak ada masalah sebenarnya. Jadi penodaan golongan ini harus hapus pasalnya. Tinggal membuktikan penodaan agama dan tidak. Dalam keterangan-keterangan saksi yang dibawa oleh JPU, itu semua mengatakan penodaan agama. Saksi-saksi yang dibawa oleh terdakwa mengatakan tidak. Di sini hakim, domennya hakim. Ada azaz semilia semilius. Pekara yang sama harus dituntut dan hukumnya sama. Dan pasal yang sama. Ini azaz. Nah, di sinilah domennya hakim mempertimbangkan. Kita lihat referensi. Katakan kasus Harswendo. Menjadikan Nabi Muhammad di level 11, Pak Harto di level 1. Dan ini langsung masuk ke dalam beranah sederhana. Ini suatu kasus. Dan Sebastian Joe kemarin ini pakai Undang-Undang 156A dan Undang-Undang IT. Di hukum 5 tahun. Kenapa saya ingin mengatakan bahwa di situ ada kata tidak. Tidak ada menyerang golongan. Tetapi langsung mengatakan Al-Ma'idah. Dibodohi dan dibohongi. Ada kata ini. Kata ini langsung kepada agama. Karena Al-Ma'idah ini bagian dari suatu kitab suci Al-Quran. Yang menjadi panduan dan keyakinan uman Islam. Tapi kalau dia katakan ada sekelompok orang. Yang memakai Al-Ma'idah. Itu cerita lain. Dia kan langsung mengatakan dibohongi oleh Al-Ma'idah. Kita lihat. Kita bukan melihat masa lalu nih. Tapi realitas. Pak Suki maju menjadi calon bupati. Tidak ada masalah. Tidak ada orang mengenjal dia. Dia masuk aja. Jadi di Bupati. 2005 itu. Iya jadi Bupati. Di Blitung Timur ya. Iya jadi Bupati. Dia maju lagi ke Gubernur. Gubernur. Dia kalah. Dia mulai menulis buku 2008 nih. Dia masuk lagi di sini. Ini belum mulai. Ini anjur start. Ini belum mulai pilkada. Mulai muncul ini. Coba kalau gak bicara soal agama orang. Lalu dia tafsirkan. Terus menerus. Dia lakukan juga. Terupanya sebelum itu di Nasdem. Ini politiknya. Politisasinya di sini. Nah inilah yang Hakim harus mengamati semua. Katanya Hakim gak boleh. Dia harus berdasarkan di persidangan. Kok sekarang kok tiba-tiba di luar. Disangkut pautkan buku. Ini berhubungan dengan niat. Disangkut pautkan dengan Nasdem. Gimana nih Pak Bupati. Ini berhubungan niat. Dan itu diungkapkan dalam persidangan. Jadi supaya Hakim juga menilai begitu maksudnya. Anda harus tahu. Bahwa penyataan ini disampaikan oleh saksi di persidangan. Bahwa H.O. Duryo yang menyebut Al-Ma'idah ini di dalam bukunya. Di Nasdem. Di tempat lain dan sebagainya. Itu kan fakta di persidangan. Bukan Hakim merujuk pertemuan di Nasdem. Tapi ada saksi menyampaikan itu. Sehingga niat melakukan itu bisa dibuktikan. Oke. Jadi menurut Pak Kapitra adalah Majelis Hakim harus melihat fakta persidangan yang sudah ada. Oh iya. Jadi gini. Harus fakta persidangan. Jadi gini. Hakim bukan saja fakta persidangan. Seperti saya bilang tadi. Pasal 5. Undang-Undang 48 tahun 2009. Pasal 5. Oh itu. Bukan masalah demo. Oh ini ada penekanan-penekanan perlu nih. Jangan ada salah tafsir disitu. Kan begitu maksudnya. Bukan jangan ada salah tafsir. Rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat artinya pencari keadilan itu mencari keadilan. Hakim harus mempertimbangkan. Oke. Jangan kita langsung bilang, oh itu karena ada demo. Itu sudah asumsi. Oke. Dalam hukum tidak boleh pakai asumsi. Ada runway. Betul. Ada runway hukum disini. Situ. Kita bicara masalah hukum kok. Bukan bicara masalah. Runway hukum. Runway hukum. Harus melihat faktor persediaan dan juga mereview dan memberikan keyakinan majelis hakim nantinya akan memberikan fonis kepada Basuki Cia Purna. Mapan Norman. Ya saya mengingatkan begini ya. Hakim berdasarkan karidor pakem-pakemnya lah. Jangan terpengaruh dengan kita-kita juga. Iya. Itu setuju. Apalah kita. Oh jangan. Artinya kalau berkadilan-perkadilan seperti ayah. Berkadilan seperti hakim yang miliki. Dia dengan Tuhannya. Kita akan terima kok. Kalau ahli penjara pun juga kita akan terima. Tapi yang jelas kok kami kena merasa ahli tidak bersalah. Karena ingin awk ini bebas. Itu masalahnya. Boleh saja. Iya kan. Kalau kita melihat dari koridor-koridor. Apa pernyataan jaksa? Tidak ada unsur penghinaan agama. Tidak ada unsur penghinaan suku pun juga. Golongan juga tidak ada. Analisa kita sebagai orang yang waris. Bebas dong ini. Oke. Menurut apa Norman dari Basuki Cia Purna hari ini fonis yang diberikan majelis hakim adalah bebas. Mudah-mudahan. 50-50. Oke. 50-50. Ini kita akan melihat bahwa hari ini. Sudah mulai digelar fonis persediaan Basuki Cia Purna di gedung Kementan Ragunan Jakarta Selatan. Sudah mulai masuk. Dan kita masih menunggu. Basuki Cia Purna belum masuk. Tadi pukul 7.50 tim kuasa hukum Basuki Cia Purna sudah memasuki gedung Kementan Ragunan Jakarta Selatan. Dan ini kita sudah melihat suasana. Di dalam ruang gedung Kementan Ragunan Jakarta Selatan. Hari ini nasib Basuki Cia Purna akan ditentukan. Dan majelis hakim akan memutuskan apa yang menjadi hukum memasuki Cia Purna lama. Dan jaksa menuntut Ahok sebelumnya dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Sedangkan Ahok dan kuasa hukumnya dalam pleidonya minta hakim membebaskan dari segala tuntutannya. Kita masih lihat bersama Pemirsa. Oke sebelum kita melihat Basuki Cia Purna hadir dalam persidangan. Saya mau meminta keterangan dari Bang Nikola Aprilindo. Tadi menurut Pak Norman bahwa Basuki Cia Purna 50-50 atau dibebaskan. Anda menilainya seperti apa Bang Niko? Di tengah-tengah maksudnya. Ketuntutan jaksa di tengah-tengahnya. Kalau saya melihat bahwa dari awal saya katakan jaksa pertama memperlemah dakwaan sendiri. Berarti ada suatu skenario. Skenario di situ. Dan kemudian tuntutan jaksa pun itu sangat lemah. Sebaiknya kalau memang jaksa tidak bisa membuktikan itu. Seperti tadi dikatakan oleh Bang Ampera maupun Kanjong Norman. Ya bebaskan. Saya sepakat dari awal saya sudah katakan dari diskusi awal kita. Tentang memputusan ini. Kalau tidak bisa membuktikan ya kenapa tidak dituntut bebas. Dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Daripada buat semacam sinetron. Ini kan bukan sinetron hukum. Tapi kenyataan yang ada adalah? Kenyataan ada. Dituntut percobaan. Nah tuntutan percobaan itu tidak boleh dilakukan dalam pasal 14A. KUHP itu adalah memenang hakim untuk memutuskan percobaan. Bukan memenang jaksa untuk menuntut percobaan. Kalau dia ragu-ragu tuntut bebas. Ngapain tuntut percobaan? Satu tahun dengan dua tahun masa percobaan. Ini kan membuat gantung nasib orang ini. Jadi kita jangan menggantung nasib orang dengan suatu tuntutan yang mengada-ngada. Tuntutan yang seba sinetron. Tidak, jangan kayak gitu. Berikan kepastian hukum. Pencari keadilan masyarakat berikan kepastian hukum. Ahok sebagai terdakwa, berikan juga kepastian hukum pada dia. Tuntutan jaksa penuntut umum ini juga justru membuat kecewa dari GANPF MUI. Pak Kapitra, tapi sebelum dijawab kita akan jeda iklan dulu. Pemirsa jadi anda tetap lah bersama kami.